Sedih perayaan Ultah Brigadir J di makamnya Sang Ibu dan Kekasih Luapkan Rindu. Hari ulang tahun Brigadir J dirayakan penuh tangis air mata dari keluarga maupun Sang Kekasih, Vera Simanjuntak. Tanggal 20 November tahun 2022 kemarin seharusnya menjadi hari bahagia bagi mendiang Brigadir J pasalnya Kekasih Vera Simanjuntak ini merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Namun sayang, takdir berkata lain, Brigadir J justru tewa sebelum merayakan hari bahagianya tersebut. Kini hari ulang tahun Brigadir J pun dirayakan keluarga dan Vera Simanjuntak dengan penuh kesedihan. Tampak ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak melakukan ziarah ke makam putra tercintanya tersebut. Rosti terlihat menyambangi makam anak keduanya itu bersama sang suami, adik dan anak-anaknya yang lain. Teriknya cuaca pada sore itu tidak menghalangi niat mereka untuk mendatangi makan anggota Polri yang tewas di Jakarta Selatan itu. Terlihat Rosti Simanjuntak menangis terseduh-seduh di makam anak keduanya itu. Dia menyampaikan betapa hatinya sangat sedih ketika harus merayakan ulang tahun Joshua di makam. Nggak ada lagi kau anakku, kami menderita di sini, kata ibunda Joshua sambil terisak-isak. Terlihat keluarga berusaha menenangkan Rosti supaya tidak terus larut dalam tangisannya. Keluarga lakukan ziarah di makam yang terletak di sungai Bahar itu selama 28 menit. Mereka juga melakukan pembersihan. Terlihat makam itu masih terawat. Bunga bertebaran di atasnya. Pada video yang diposting Rohani Simanjuntak, mereka mengakhiri ziarah ini dengan berdoa kepada Tuhan yang memohon kesehatan dan keadilan. Nofriansyah Yosua Huta Barat lahir di kota Jambi pada tanggal 28 November tahun 1994. Pada saat Yosua masih SD, keluarga pindah ke Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Dia menyelesaikan pendidikan dari SD hingga SMA di sana, hingga akhirnya daftar polisi di SPN Jambi dan dinyatakan lulus. Brigadir Yosua alias Brigadir J, anak kedua pasangan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak itu meninggal dunia dengan meninggalkan kesedihan bagi keluarga. Selain itu, tewasnya Yosua, diduga turut ditembak oleh Ferdi Sambo, menimbulkan kemarahan besar bagi masyarakat, karena kekejian yang dialaminya. Satu di antara orang yang juga sangat kehilangan adalah Vera Simanjuntak. Terlihat, Vera Simanjuntak membuat postingan di akun Instagramnya untuk mengenang ulang tahun Brigadir J dia membuat tulisan disertai foto di Instastory yang menyangjung kebaikan kekasihnya itu semasa hidup, yang diiringi lagu The Power of Love. Terima kasih telah menonton!